Halo guys, welcome back to my channel dan ini adalah episode keempat kita di Search Master League jadi ini kita akan menghadapi Langer Blitz ya maaf kalau salah sebut nama klubnya tapi saya bacanya seperti itu, Langer Blitz kita akan melawan Langer Blitz di UEFA Europa League untuk group stage pertandingan pertama dan menurut saya ini pertandingan yang sangat krusial karena Europa League ini adalah salah satu kompetisi bergensi jadi ini ada wawancara sedikit dari media mereka bertanya what's your game plan for the first match of group stage jadi game plan ya mungkin kita jawab yang kedua saja it's just a game namun pertandingan pertama memang selalu sangat-sangat penting dimana pada saat pertama kita memetik kemenangan itu kita akan mendapatkan 3 poin setiap kemenangan 3 poin ya dan menurut saya kemenangan pertama itu sangat-sangat penting jadi ini ada scouting report base 11 of the month 11 pemain terbaiknya di bulan Agustus pemain kita scouting result ada skill baru dia sudah selesai training skillnya dan itu tadi daftar 11 pemain yang base 11 tadi ya pemain terbaik di bulan Agustus scouting result Agustus earning ada banyak ya apa namanya message ini ada scouting instruction list kita dapat tuh kita lihat dulu player to watch ada right pack dari J. Bufar ini dari mana itu oh Boka Juniors 78 nomor 31 sudah tua ya saya mau cari pemain-pemain muda saja terus ini ada apa nih apa tuh namanya Demir Demirbay 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 ini ada dumb face juga ada right pack dia Juan Fran ya lumayan ya ada 3 pack dan 1 gelandang tapi beberapa dari mereka itu usianya sudah cukup tua jadi saya mau cari yang lain lagi ini mungkin ini mungkin penyerang dulu di posisi sayap sayap kanan ya kita setting di Italia area pencariannya karena kita main di Liga Itali eh di apa namanya Liga Itali dan saya mau pemain-pemain yang berasal dari Itali saja dulu kita lihat apakah ada yang punya potensial yang bagus oke kita next match linger blitz ya ini kita lawan di lawan pertama kita di UEFA Eropa League dan ini layoutnya terganti sesuai dengan kompetisi apa yang kita kita ikuti kita mainkan kita ganti formasi dulu ke quick counter seperti biasa kita lihat pemain yang kurang fit kita keluarkan dulu ini apa ini runic mungkin kita pakai keeper ketiga dulu ya biar ya dia punya jam jam main juga jangan dibangku cadangan terus ini masuk juga di sekiri game Maldini 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 itu mengingatkan saya dengan back legendaris Milan ya Maldini calhanolu 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 susah benar menyebut namanya oke kita lihat dulu ada beberapa pemain yang sangat speed ya btw itu kondisi pemain defense itu kalau dia tanda panah ke atas itu dia menandakan itu kesehatannya atau ya kesehatannya itu sangat fit ya bugar sekali dan kalau semakin ke bawah panahnya tandanya kesehatannya buruk kalau arah ke bawah itu sangat buruk ya saya sarankan tidak usah dimainkan kalau posisi begitu biar pemain sehebat apapun selevel dengan Messi atau Ronaldo atau Mera pada saat dimainkan kalau tanda panah ke bawah itu jadi kurang bagus jadi serasa mungkin yang terbiasa misalnya Ronaldo berharapan ke bawah itu 94 misalnya ya 94 dan pada saat dia kesehatannya tanda panah ke bawah itu mungkin operat ini berubah jadi di 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 atas kertas tetap 94 tapi pada saat dipakai itu serasa memakai pemain yang overall drafting itu di bawah jadi ya jalan jalan sangat tidak bagus ya ya dan ini dia kedua ke sebelasan masuk di lapangan tentu tidak ada logo-logo UCE apa namanya EROPA LEAG di So are we ready for another edition of this tournament well what are we waiting for Peter let's get the show on the road this competition brings a special sense of occasion because of its history and tradition and I guess we feel privileged to have worked on it over the years and remembering some of the great moments and I sincerely hope we're in for a more starting right now just click on the ada banyak di Google ya tempat downloadnya cari saja di sana kalau mau berbayar juga ya banyak Google yang menyediakan biasanya yang berbayar itu menyediakan update-update bukan cuma satu kali biasanya sampai dalam setahun itu ada beberapa updatenya dan kita ke bagian terus satu kali dibayar saja dan ke bagian terus update-update dari mereka they've got it back as soon as they gave it away this could spell danger Bonaventura well you can't ask for much more than not a difficult moment he simply had to deal with bagus sekali tendangannya tadi tapi masih di pilih ngeplitz two so last-ditch defending but that'll do that looks a good ball and he's cut it out well this is so often referred to as Europe's other competition but tell you what winning it is it does take some doing it it does and it's one of the many topics that came up in the pregame press conference last night it's good that this is a team that's seriously looking to to go and win this why would you yeah I mean they'll have to bring in I think one or two more people I think to cope with the increased amount of games Romadioli more than happy to take the muscular approach just brushed off the ball there good idea just poorly executed my name man but the number of the senior the referees awarded a free-kick it's got through and it's got through and good idea Milan will be looking to keep their concentration levels high as they look to Bucca worrying recent trend of shipping early goals good idea 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 Piontek, itu Piontek! Dia terlalu terlalu tenang dari Piatik tadi dan masih melewati di kanan gaung dari Linger Blitz. Dia lakukan! Ada yang terlalu ringan. Mereka bisa berpikir ke bawahnya. Lalu itu berpikir ke bawah. Dia pilih tempatnya yang berat. Itu adalah hal yang saya menyebutkan. Di bawahnya, dia tahu yang dia lalu. Dia tahu yang dia berkali di bawah. Dia tak perlu merasakan masa untuk berat. Itu kekirakan. Dia berpikir. Tendangan kawing kiri cukup keras tadi Deadlock broken, it's 1-0 Well just listen to the reaction I think you can hear the approval from the support All around the stadium Good challenge, he just stood firm Well awal pertandingan tadi kita cukup bagus Tendangan beberapa kali dilepaskan Tapi yang gitu masih ditepis dan masih ada beberapa yang He's managed to get that all wrong It's going to be another throw The throw ball Back to the targets We sit over to the other flank dan itu bermain di sekolahnya dan itu bermain di sekolah oke bagus, ucap tadi Conti menerima di sekolah dan itu sudah selesai dan itu adalah akhirnya itu semua sudah mulai cukup dan ini akan menjadi lebih baik dan ini akan menjadi lebih baik dan ini akan menjadi lebih baik berita terdapat selalu menanggapnya tersebut mereka akan menjadi yang dipercaya dan dia akan mereka yang dipercaya dan dia akan menjadi ketiga dan dia akan menanggap dan dia akan menanggap dan dia akan menanggap selamat menikmati ya, eh, lumayan bagus tadi ayo ayo kita percobaan bisa lagi baliknya oke, pengaruhnya mempunyai semangat pada eh, nah kasuhnya kita lihat dulu pemandangan kita ya ini ada beberapa yang stamina nya cukup sudah terkuras oke, kita lanjutkan lagi pertandingannya wah, pelanggaran sit, what is it? ya, pelanggaran buat Langer Blitz Kak Conti Piatek dapatkah Suso? nah, gagal ya, dan halftime ya, sudah selesai babak pertama skor sementara 21 Langer Blitz terus unggul 21 ya unggul pertama tadi menit ke-25 I played terus unggul kedua dari HGWC dan Milan kembali membalas tadi satu goal di hampir di akhir babak pertama tadi lewat bola corner ya kosong target 36% 64% hampir 30% ya sekitar 20-an lebih konti ayo, Milan kita pasti bisa membalikkan keadaan Maldini oke, umpan ke Kronik kembali Hernandez lagi Maldini terlalu keras tadi umpan dari Hernandez Maldini tak mampu mengejarnya unit ke-48 sekarang ini dia Vanderbird Piatek oke, good job ah, dipotong tadi iya aduh pelenggaran lagi Piatek ini saya senang sekali dengan striker kita yang Piatek ya sama itu sayap kiri Changho Honu Lulu apakah namanya itu ya itulah pokoknya quarter ya bola masih di tangan anak-anak dari Langer Blitz Langer Blitz oke, masih oh, good job runik tadi Suso kali ini aduh gagal aduh gagal CB mempunyai kircher kircher overture gc oke, dipotong tadi aduh diambil lagi corner corner lagi overture kircher Kircher kembali ke Yes Gestrada aduh masih sangat sulit jadi untuk Milan merebut bola dari Enger Blitz ini btw kita away ya nanti berikutnya tadi home kita coba membalikan keadaan nanti minimal kita harus menang juga kita cek cek kondisi pemain dulu stamina nya yang penting ya sehebat apapun pemain nya kalau stamina nya habis ya sudah performa pasti menurun dong oke kita ganti si Maldini Borini in dan sekarang masuk ke menit ke 62 di pertandingan Eropa League antara AC Milan melawan Enger Blitz pertandingan yang sangat berkings ya di Eropa antar klub tentu di bawah satu level di bawah champion league Conte crossing Conte Borini dan aduh masih gagal luar biasa si keepernya si Linger Blitz ini sudah berapa banyak tadi save yang dia lakukan mid ke 69 sekarang Strada Eplate Eplate Umpen ke overture Umpen ke creature lagi bermain-main dia di area pertahanan coba mengulur waktu mungkin Accorder Gese Eplate kembali lagi ke belakang Umpen ke Gese lagi iya masih masih pemain-pemain pemain-pemain Deline Good job tadi block sayangnya kita ada kedapat corner oke cruising good oke Piatek Piatek sekarang Donaventura kosong sana ada 3 back di belakang coba Donaventura ke Piatek Donaventura lagi dan gagal tadi dipotong oleh back dari Linger Blitz Suzhou kali ini diopan ke Conte Conte crossing mungkin iya dan gagal lagi masih melebar di sisi kiri gawang dari Linger Blitz belum terlalu akurat tadi sundulan dari Tiatek ya itu waduh padahal kalau terara sih itu bisa goal ya 78 sekarang menit ke 78 ya 79 ya sepertinya pemain-pemain Milan mulai menekan ya di akhir-akhir babak kedua ini menit ke 80 sekarang Bonaventura Suso eh PRSEC lagi dan ah what aduh harusnya sudah sudah goal tadi tuh udah fix kenapa ya si bor ini wah kontrol bola yang kurang baik ya dari syutingnya sih kalau kontrol bolanya tadi sudah lumayan ya syutingnya tadi terlalu melebar waduh padahal sudah bisa nyamakan kegudukan tadi yaudahlah oke e-plate pelanggaran ternyata diberikan wasit kenapa tadi he-plate e-plate glia sekarang kronik bor ini viatek bor ini lagi rodriguez bonaventura oke bonaventura good job rodriguez crossing mungkin dan suso waduh masih masih melebar di duh padahal ini peluang kita cukup banyak ya tapi belum ada yang finishing yang betul-betul berbuah goal shooting langsung baru cuma sekali doang tadi bola corner oke suso kali ini crossing lagi terlalu ke dalam tadi mudah saja bagi keeper dari linger blitz menit ke 90 pertambahan waktu cuma 2 menit baru ini ah gagal tadi maksudnya mengumpen ke piatek ya sekarang menit ke 92 dan ya kalah kita kalah 21 dari linger blitz di pertanyaan pertama ya tidak apa-apa kita coba di pertandingan berikutnya semoga kita bisa menang 2 kali lagi 2 kali berturut-turut ya maksud saya kan di ini kayaknya di group stage itu 6 pertandingan ya baru masuk ke stage berikutnya ini dia group stage match day 1 shalke menang juga psv menang roma juga menang gtaf menang 4-0 juga ya dan mu juga menang 4-0 atas ubi ya rata-rata tim besar everton menang 4-0 wah luar biasa rata-rata tim-tim besar semua menang sevilla menang 2-0 dan kita berada di posisi ketiga di group C hmm 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 aduh ya kita masuk ke pertandingan seri A lagi match ke berapa ini ketiga ya ke berapa ke enam pawan Udinese scouting report ada dapat kita B Cisa looking forward forward the match again of Udinese negosiasi kita cek dulu tadi scoutingnya ada dari tali ini ada sayap kanan Cisa wow lumayan muda ya dari Fiorentina rupanya cek wow market value-nya ada 67 juta euro lumayan ya budget kita ada 112 juta untuk transfer transfer fee oke langsung saja kita masuk ke match berikutnya kita lawan Udinese semoga kita menang ya seperti biasa kita cek pemain dulu kesehatannya ini ada beberapa yang cukup baik ya pemain nanti kita cuman biatek ada stamina-nya sedikit berkurang karena mungkin terlalu sering dimainkan but istirahat dia dan kita gantikan dengan Rafael meskipun overall rating Rafael masih 70-an sih tapi saya cukup suka dengan tinggi badannya lumayan tinggi dia Rafael leo oke kita start advance saja kita masuk ke pertandingannya game tips oke ini dia seri AU kita kandang ya home sun zero oh iya ini saya baru notice di PES dari 2020 ini ternyata komentatornya masih Peter Dur komentator yang sama Jim Becklin itu lama sudah lama banget belum diganti-ganti juga gaya bahasanya juga ya sepertinya belum ada kata-kata yang baru masih itu-itu aja jadi sayang sekali saya cukup bosan mendengar mereka berdua berkomentar di PES jadi saya harap mungkin di PES berikutnya atau mungkin update-an selanjutnya itu ada perubahan dari segi komentator karena kedengarannya sama aja tuh maksudnya bosan lah kita dengar itu-itu terus harusnya ganti sih semoga di PES berikutnya 21 PES 2021 itu ada pembaruan pergantian itu komentator atau paling tidak nanti transfer Januari ini sudah ada update terbaru patch dari PES sendiri ya menit ke-8 sekarang Udinese memegang bola di foul lumpen ke Madrona oh dipotong tadi Havelau sekarang Rebic oke Rebic ini saya juga cukup suka dengan pemain ini Rebic shooting udah saja bagi musuh keeper Udinese buang ke tengah Kaka dan siapa tadi itu berduel Buenaventura oke Feleau Jalhan Muglu bagus aduh hampir hampir tadi diberi ruang untuk menembak 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 ke-14 sekarang oke masih di coba wah terlalu ke dalam oke repaul Rebic Rebic Bonaventura Rebic lagi makasih Rebic good job good job Rebic melewati 2 pemain tadi shooting masih shooting lagi aduh kena tiang loh aduh gagal tadi luar biasa tadi dari Rebic ya kontrol bolanya tiang loh aduh sayang sekali Rodriguez mencoba mengganggu eee bark oke eh eh lah pelanggaran ternyata aduh refile menit ke 25 sekarang masih skor masih 0-0 good job Bonaventura oke kencang sekali Bonaventura coba aduh dipotong tadi ya kenapa tidak di shoot aja big eh big ah di block tadi coba crossing tadi si Rebic yang mempun bola crossing calhan dulu wuh coba lagi mungkin crossing ah lah kuat sekali pertahanan urines ya ini ke 30 sekarang malah c kakak parak good good berhasil merebut bola dari main urines ya ke belakang mereka kronik rodrigus calhan lulu oh masih tadi luar biasa tadi bola sunul dari ya dan aduh masih ditepis loh lekeeper nya udah berapa safety dilakukan tadi crossing lagi dan ah gagal tadi oke rodrigus membangun lagi crossing gagal lagi di blok tadi bonaventura rebic bonaventura lagi alah gagal rodrigus aduh di blok tadi oh what aduh betul betul tiang tiang mister lagi dong diselamatkan lagi mereka tiang ya dan halftime sekarang bab pertama sudah berakhir skor masih kosong kosong ini dia balik posisionnya kita masih unggul 53% mereka udinesi 47% sudah unggul kita juga cukup banyak ada 8 oke kita coba di babak kedua ya semoga ada pengingkatan di babak kedua dan tentunya kita butuh sebuah gol agar bisa memenangkan pertandingan oke bola di Udinese sekarang iya kronik ke Rafael susu eh Rafael liau oke cal hang lulu gagal tadi kembali kembali lagi calang lulu lumpan dan ah gagal shooting wow cukup keras tadi dan repik oh dan akhirnya come on tadi sebenarnya saya mencoba crossing ya tapi terlalu ke dalam dan keeper dari Udinese coba menepis tapi bolanya terlalu dekat tadi dengan tiang dengan gawangnya jadi tepis nah bolanya rebound ke dalam gawang ya luar biasa sih oke unggul kita 1-0 akhirnya bagus tadi tuh nah di uh akhirnya oke kita lihat pemain kita dulu cek dulu semua apa masih cukup banyak stamina nya masih bertahan kecuali striker-striker kita ini yang memang ditugaskan dia lari terlalu berat ya ya kita masukkan biatek sudah saatnya kita masukkan pemain utama kita di babak kedua ini biar serangannya makin bagus Samir Udinese sekarang oke coba dan gagal tadi dia Milan sekarang Wanaventura Piontech oke ah dipotong tadi oleh pemain Udinese kita nol sekarang bola di Udinese ya Mandragora oke di Paul masuk ke menit ke 59 sekarang Piontech dan di shoot mudah saja bagi Musou masih terlalu peran tadi tendang dari Chang Honolu Rufana tempat ke belakang lagi ini ke 62 sekarang Mandragora Sakna iya biatek oke biatek umpan ke Chang Honolu oke umpan ke Rebic oke Rebic masih Rebic luar biasa Rebic ya bonik oke di umpan ke adu out enggak ya good job Rodriguez coba chronic nah diambil tadi bolanya Chang Honolu dan aduh gegetan saya ini main ada di Paul bagus good job tadi back kita kemudian Ventura kali ini ah kenapa enggak di aduh salah aduh harusnya piatek tadi sih kosong welles ah gagal dia ngelah sakna sekarang tapi terlalu banyak pemain belakang kita dan triker dari Indonesia tadi cuma sendiri oh berbahaya kali ini shooting good job good safe good safe safe tadi trikeeper kita corner buat urinesse iya oke sekarang Chang Honolu lagi masih ah gagal tadi kena bodyball di 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 Bonaventura mencoba pencang sekali cepat sekali Bonaventura lari rosing dan ah gagal ibu seto Budenese sekarang barak ngelosak mina welles samir gagal tadi samir di di Paul oke bola sepertinya menang di bawah kedua ini mereka menang ini ya apa namanya position ball position Bonaventura oke repeat sekarang crossing mungkin atau di shooting saja ah crossing dan masih gagal tadi repeat perunik sekarang waduh pelenggaran wah kartu kuning dia diberi kartu kuning oleh wasit wah parah sih tackle tadi celfong nulu di shooting dan masih jauh di atas mister gawang tuh oke menit ke 89 sekarang akhir dari babak kedua tambahan waktu 2 menit ya seperti biasa apakah bisa Milan mempertahankan bunggulan 1-0 ini sekarang piatek dipotong tadi oleh Demacho corner untuk Milan Chang mengeksekusi corner ini apakah bisa wah gagal dan ya full time pertandingan antara Milan dan Budenese dimenangkan oleh 9-1 1-0 ya Rebek good job Rebek dan ini dia resultnya full time 50 ya sama ternyata ball positionnya shot on target ada 13 Budenese cuma 1 full 1 sama corner kita punya 3 free kick 1 sama passes 91 ya kita tentu mungkin Rebek yang pemain ini dia match day Milan 1-0 Juventus menang 2-0 atas Hellas Inter rival kita menang 3-1 atas Roma Torinojo menang dan posisi pertama masih diduduki oleh Inter kedua Juventus mereka sama-sama belum pernah kalah ya di pertandingan cuma beda selisih goal saja dan ini ada national team squad announcement jadi untuk episode kali ini cukup sampai disini dulu ya mungkin kita akan lanjutkan esok hari lagi terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati